Hai disini sudah cedekan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya tebotososro gitu ya selalu hadapi masalah dengan selama jadi semuai push solution biar apa Iya betul biar inspirasi gitu kerennya soalnya kayak gini kita baca permohonan ya dengan harga penjualan sebuah HP sebuah sebuah sorry sorry sebuah sayang teknisi pengetik mangakir berarti salah maki gitu ya Oke sebabnya harga penjualan sebuah HP sebesar Rp2.200.000 Andi telah memperoleh untung 10% maka harga pembelian HP Andi adalah blablabla A Rp100.000 B Rp1.100.000 sorry Rp1.000.000 C Rp1.500.000 D Rp1.700.000 E Rp2.000.000 Oke kawan-kawan yang ditanyakan adalah harga beli sebentar yang diketahui adalah harga jual nih kita tahu bahwa harga kita beli itu sama dengan 100% di bagi 100% ditambah untung ya untung persentase untung dikalikan harga jual Nah itu masih ya jadi 100% konten akan 10% ya ditambahin 100-110 Oke langsung aja ya kalikan harga jual harga jualnya berapa Rp2.200.000 Rp2.200.000 Oke ini persen-persennya coret-curet gitu ya ini no ini no coret aja cut-curet gitu jadi tinggal ini 22 ini sudah nolnya kesehatan ya ini no 1 coret Oke satu ini ceritnya intinya 10 22 kan bisa dibagi 11 tuh ini ini coret ini coret cut-curet itu ya 22-11 dua pakai jadi tinggal 100% di ini kan 310 ya 10 kali 2 lo nyesal berapa 2.000 200.000 Rp2.000 kali kan jadi berapa Iya betul Rp2.000.000 berarti ini siapa HB HB alias harga beli Oh jadi ternyata harga belinya adalah Rp2.000.000 kawan-kawan ada ada yang adoption ada ternyata jawaban yang terlihat itu yang eh begitu kan kawan-kawan ansen tidak-kawan itu jadi mantap kalau mantap next soalnya bercu nah selalu hadapi masalah jangan-jangan jadi semuanya perso-solution berapa Iya betul biar inspirasi gitu kan dia jika harga dua kodi baju adalah sebesar Rp2.500.000 harga setengah halusin baju adalah blablabla A 750.000 B Rp1.000.000 C 1.000.000 D 1.300.000 E 1.000.000 Rp1.000.000 Oke gede kawan-kawan kita tahu bahwa satu kodi satu kodai itu ya sama dengan 20 buah jadi kalau ada dua kodai berarti dua kali 20 40 buah kan kawan satu kodai itu 20 buah ah gitu kan ya kalau ada dua kodi berarti dua 40 buah jika harga dua kali baju adalah Rp2.500.000 mau harga doko harga dua dua kodi itu 2.500 berarti untuk mencari harga perbuangnya ya udah 2.500.000 rupiah dibagi 40 buah coret coret ketiganya nolnya satunya 25 bagi empat itu dapat 56 kali mana 6-6-24 kurangi 25-24 itu 11 110 aja dulu 11 juga boleh 14 iya betul 251 dipakai nih tinggalnya berapa tuh 1212 ternyata 62.500 segitanya jadi kalau setengah halusin setengah halusin itu kan satu halusin kita tahu satu halusinnya itu adalah 12 buah nah jadi kalau setengah halusin itu ada enam buah enam kali harga ya perbuangnya adalah 62.500 kawan-kawan udah kalikan enam kali kaki kan sini aja ya dibawah ya enam kali lima 356 362 12 tambah 315 menubah 1636 tambah 137 punya 2121 23 titik Oh ternyata harganya ini adalah 375.000 rupiah gitu kawan-kawan ada dosen nggak ada ya yang salah diri seri-seri ada selanjutnya nih harusnya ada yang 375.000 rupiah nih mana nih harga karena ini harga 2 kodi ya bukan satu kodi 375.000 ini harusnya kayaknya nih eh kayaknya tapi kalau misalkan ini harga satu halusin aja lah biar ada di option ya jangan setengah halusin satu lusin aja satu lusin berarti 12 kan oke setengah halusinnya kan itu enam rupiah 75.000 kalau satu lusin 12 berarti ya enam buahnya itu adalah 375.000 jadi kalau 12 buah 70.000 jadi yang aku jawabannya ya jangan satu setengah lusin tapi satu lusin aja kita ganti oke ini kita ganti gitu kan aja pokoknya satu kodi itu 20 buah kalau ada 2 kodi itu 40 buah jadi kalau diketahui harga 2 kodi itu 2.500.000 untuk mencari tahu berapa harga per buahnya ya udah 2.500.000 dibagi 40 buah yaitu 2 kodi jadi harganya 62.500 satu lusin itu adalah 12 buah ya udah berarti 12 kali 62.500 jadi 62.500 kali 122 kali 10 menambah 212 24 tambah 152 kali 612 526 010 4575 tambahin nolnya 2 antar di simon 2 12 13 titik jenis rupiah 50.000 satu usinya begitu kalau ansep tidak-tidak ijidik sedih mantap kalau mantap naik soal nomor 3 ya selalu ada di masalah yang semua jadi semuanya plus solution berapa iya betul dua biaya destinasi di tekan kan ya asalnya kayak gini kita bicarakan lagi barang-barang seorang penjual membeli dua lusin barang P dan satu gros barang ki harga satu unit barang P adalah 100.000 rupiah dan harga satu unit barang ki adalah seperempat dari harga barang P berapakah uang yang diterima penjual tersebut jika keuntungan yang ia peroleh sebesar 30 dari total total penjualan Oh berarti kita harus cari tahu total penjualan total penjualan itu adalah total penjualan kita singkat aja jadi top pen ya top pen tot pen ajalah total penjualan gitu top pen lihat total penjualan sama dengan apa seorang penjual membeli dua lusin barang nah dua lusin barang yang berarti kalau saat kita tahu satu lusinnya satu lusin sama dengan 12 buah ah kalau ada dua sih berarti 24 buah kawan-kawan dimana dan satu gros barang ki nah kita tahu satu gros itu adalah 12 lusin satu sini ada 12 buah berarti 12 x 12 144 buah kawan-kawan eh satu gros itu udah 144 buah oke ini ditambah 144 buah nih tetap penjualannya harga satu unit barang P yang ini ada 100.000 rupiah berarti 24 x 100.000 Oh kecil ya di sinilah ah dan harga satu unit barang ki adalah seperempat dari harga barang P batis seperempat seperempat dari 100.000 Oke coret-coret berarti 25.000 Oh 25.000 rupiah eh oke next apalagi berapa kau uangnya diterima penjual sebut jika yang memperoleh untung 30% Oh untung 30% ya udah kalikan dulu ini 24 x 100.000 berarti 2.400.000 rupiah jadi tempat 100.000 rupiah ditambah 144 x 200.000 rupiah 144 x 255 kali 4 292 254 292 tambah 222 257 248 248 248 282 2010 1516 136 3500 3600 tambahin nolnya 3123 13 titik 13 titik eh jadi ternyata jawabannya 3.600.000 ditambah 2.400.000 berapa tuh iya betul 400-nya tambah 363.600 adalah 4 juta tambahin 2 juta jadi 6 juta rupiah nah ini baru total penjualan ternyata dia untung 30% dari total penjualan ya udah kalikan 30% 30% itu kan 30 persen ini coret nolnya 2 ini coret nolnya 2 jadi 60.000 kali 30 berapa tuh iya betul 1.800.000 rupiah untungnya 1.800.000 rupiah kan kawan harga kita belinya 6 juta jadi total penjualan ya uang yang diterima oleh dia itu adalah 6 juta tambah 1.800.000 rupiah Oh berarti 7.800.000 rupiah ada action ada ternyata jawaban yang lebih tepat itu adalah yang eh begitu kan kawan ansen tidak minap ijijijis mentap